Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV Sabtu weekend yang luar biasa ini Kita kembali lagi bertemu Di dalam program Ngomel Ah saya buka dulu kata mata Ngobrol melalui Lugas TV Tentunya di Studio kita Sahabat Lugas TV Di Sabtu 5 Februari 2022 ini Tentunya Sahabat Lugas TV ada yang Rekerasi Selamat menikmati Rekerasi Nanti Kita akan mencoba menghubungi Jurnalis kita Yang ada saat ini di wisata Anir Namun Sahabat Lugas TV Bahwa Kali ini Topik kita Tema kita dalam Nomen Bolehkah wartawan berpolitik Atau Berpartai Ini menarik Dimana Ada beberapa Suara sumbang Ke Saya Bang Naga Kayaknya mau ke politik Saya Saya mau Memberikan Penjelasan Dan Pandangan saya Terkait Seorang jurnalis itu Kalau dikatakan Bolehkah Wartawan Atau jurnalis Berpolitik Jawabnya Boleh Karena itu Hak kita Namun Ada Poin-poinnya Seperti Arahan Daripada Organisasi Media yang tertua Yaitu Persatuan Wartawan Indonesia BWI Dan juga Dari sisi negara Dari Dewan Pers Kita akan Nanti baca Berita-berita Terkait itu ya Sahabat Lugas TV Bolehkah Wartawan Menjadi Berpolitik Kita akan Baca Artikel ini Dari Tahun 2019 Dari Kumparan.com Sahabat Lugas TV Boleh Berpolitik PWI Sahkan Kode Perilaku Wartawan Indonesia Ya 10 Juli 2019 Dua tahun Yang lalu ya Persatuan Wartawan Indonesia Atau PWI Telah Merampungkan Perangkat Organisasi Berupa Peraturan Dasar Dan Peraturan Rumah Tangga Ya Serta Kode Perilaku Wartawan Indonesia PWI Yang Diamanatkan Kongres 2018 Di Solo Tahun Lalu Artinya Ini kan 2019 Naskah PD Dan PRT Sudah Divinarisasi Beberapa Waktu Lalu Ya Sementara Naskah Final KPWI Yang Menjadi Kewenangan Dewan Kehormatan PWI Diputuskan Dalam Rapat Dewan Kehormatan PWI Di kantor PWI Jalan Kebun Siri Jakarta Pusat Rapat Dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Ilham Ditang Dan Dihadiri Sekretaris DK PWI Sasongko Tejo Dan Tiga Anggota DK PWI Asro Kamal Rokan Raja Pane Dan Tegu Santoso Dukitu Juga Anggota PWI Yang Sedang Menduduki Jabatan Politik Seperti Anggota Legislatif Anggota Kabinet Dan Kepala Daerah Dilarang PWI Yang Menduduki Jabatan Politik Itu Tidak Kehilangan Anggota Yang Di PWI Ya Wow Sahabat Nukes TV Ini Berdasar Ketika Ada Teman Teman Saya Sepertinya Bang Badia Bisa Masuk Kepolitik Gitu Ya Dengan Cuap Cuap Kalian Di Di Meksos Malku Di Kandar Youtube Kita Jadi Saya Mau Tekankan Bagi Saya Pribadi Kemungkinan Besar Tidak Akan Masuk Ke Arus Politik Ya Cukup Saya Sebagai Kontrol Publik Sebagai Media Ya Jurnalis Karena Ini Adalah Bagian Juga Menyambungkan Lidah Masyarakat Memang Ketika Saya Berpolitik Masuk Ke Salah Satu Partai Dan Menang Contohnya Saya Duduk Menjadi Anggota Dewan Ya Tentunya Saya Digaji Oleh Negara Namun Dalam Lertawan Saya Saat ini Media Saya Saya Sudah Sangat Bersyukur Ketika Ada Masyarakat Menyampaikan Informasi Kepada Kita Dan Kita Tindak Lanjutin Kepada Dinas Yang Terkait Dan Dinas Terkait Merespon Dan Melakukan Secepat Artinya Melakukan Menjawab Responan Konfirmasi Kita Maka Itu Sudah Menjadi Kontrol Publik Bagi Saya Sebagai Sesama Umat Ya Namun Saya Tidak Bergaji Digaji Negara Itu Aja Beganya Tapi Ketika Saya Menjadi Anggota Dewan Yang Yang Wajib Harus Lantang Seperti Kata Lagunya Iwan Klaus Ya Anggota Dewan Terus Lantang Boleh Boleh Saja Sebenarnya Ya Tapi Saya Disini Saya Mau Katakan Bahwa Saya Berfokus Untuk Di dunia Jurnalis Demikian Sama Logas TV Jadi Sudah Saya Jawab Tapi Kalau Ada Teman-teman Wartawan Teman-teman Media Yang Masuk Dalam Pengurus Partai Saya Tidak Mau Ibut Campur Ke Hara Sana Tapi Itu Biarlah Nanti Publik Publik Yang Menjadi Kontrol Publik Yang Menjadi Penilaian Jadi Harus Dipahami Ya Jadi Di Perusahaan Media itu Ada Namanya Perusahaan Pes Seperti Saya Seperti Kami Media Lugas Dotnet Di Bawah Badan Hukum Kami PT Lugas Multimedia Nusantara Tentunya Kami Punya Aturan Aturan Yang Tiga Anggota Saya Tidak Masalah Bagi Saya Tidak Masalah Itu Hak Politik PWI Aja Organisasi Anggota PWI Ketika Dia Berpolitik Tidak Bisa Menjadi Pengurus PWI Kalau Kita Kembali Ke Perusahaan Teks Perusahaan Teks Itu Tentunya Punya Aturan Main Yang Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tanggal Jadi Silahkan Saja Apalagi Contohnya Dia Menjadi Pangguk Pigor Orang Seniman Orang Terkenal Ya Tidak 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 Masalah Itu Hak Kalau Yang Berpolitik Itu Dari Organisasi PWI Mengatakan Selama Maksudnya Anggota Keanggotanya Itu tidak Hilang Keanggotaan PWI Tidak Tapi Selama Dia Berpolitik Artinya Tetap Dia menjadi Keanggotaan Tidak Tidak Keluar Bahasa Ini Sederhananya Sahabat WSB Ini dari PWI Persatuan Warta Indonesia Kalau dari Dewan Pers Ada Dari Dewan Pers Coba kita ya Langsung Dari Dewan Pers .org .id Ini dari Dewan Pers Sejumlah Wartawan Mempertanyakan Mengapa Dewan Pers Meminta Setiap Wartawan Yang memilih Untuk Maju Menjadi Pasangan Calon Pilih Anggota Tim Sukses Partai Atau Tim Pasangan Calon Untuk Segera Menaktif Sebagai Wartawan Atau Mengundurkan Diri Secara Permanen Banyak Wartawan Menilai Menjadi Pasman Atau Tim Sukses Adalah Hak Politik Dan Seharusnya Setiap Insan Pers Tahu Bahwa Keberadaan Pers Sesungguhnya Adalah Dalam Rangka Menjalin Keberdekaan Pers Yaitu Masuk Menjadi Pilar Demokrasi Yang Keempat Dan Untuk Memenuhi Hak Masyarakat Mendapatkan Informasi Yang Berkualitas Dan Ada Sebagaimana Bunyi Pasal 6 Undang Undang Nomor 40 Tentang Pers Selain Itu Sebagaimana Tercampung Dalam Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik Setiap Wartawan Berkewajiban Untuk Selalu Bersikap Independen Dengan Memberikan Peristiwa Atau Fakta Sesuai Dengan Suara Hati Nurani Dan Menghasilkan Berita Yang Akurat Yaitu Yang Dapat Dipercaya Benar Sesuai Keadaan Objektif Ketika Peristiwa Terjadi Memang Wartawan Yang Merupakan Komponen Utama Pers Indonesia Sepertinya Harus Bisa Menjadi Wasik Dan Pembimbing Yang Adil Menjadi Pengawas Yang Teriti Dan Seksama Terhadap Pelaksanaan Pilkada Dan Tidak Justru Sebaliknya Menjadi Pemain Seorang Wartawan Yang Memiliki Posisi Strategis Dalam Newsroom Juga Bisa Mendesain Angel Memilih Narasumber Mengedit Pernyataan Dan Lalan Yang Akan Menghasilkan Pemberitaan Yang Sarat Dengan Komplik Kepentingan Dengan Profesi Wartawannya Yang Semestinya Membela Kepentingan Publik Dan Bahkan Kerap Harus Berposisi Sebagai Publik Wart Karena Itulah Seperti Hanya ASN TNI Dan Polri Wartawan Perlu Memersihkan Diri Agar Tak Memiliki Komplik Kepentingan Dalam Menyampaikan Laporan Dan Pemberitaan Terkait Pilkada Dan Pemilu Dalam Surpay Yang Dilansir Dan Juga Profesi Wartawan Di Indonesia Sesungguhnya Adalah Profesi Yang Masih Dihormati Dan Publik Masih Menaruh Kepercayaan Tinggi Kepada Profesi Ini Sampai Saat Ini Empat Pilar Demokrasi Legislatif Unikatif Eskutif Dan PERS Masih Yang Empat Ini Publik Masih Percaya Kepada PERS Oleh Sebab Itu Sahabat Dugas TV Kita Menggunakan Sarana Ini Untuk Menyampaikan Informasi Lagi-lagi Saya Tidak Bosan Menyampaikan Kepada Penjabat Mohon Jangan Alergi Kepada Media Kita Menyampaikan Informasi Ke Masyarakat Kembali Lagi Masalah Topik Tentang Bolehkah Wartawan Berpolitik Saya sudah Jawab Boleh Tapi ada Ketentuan Oke Sahabat Lukas TV Kembali Kita Ketopik Tani Topik Tentang Jurnalis Masuk Ke Dunia Politik Ini Ada Bahasa-bahasa Di publik Itu Seolah-olah Contoh Ini Media Ini Terfokus Ke Satu Partai Ini Ada Catatan Juga Harus Kita Bagikan Dari Remote TV Wah Ini Cukup Luar Biasa Juga Ini Tulisan Dari Afia Yahya Bolehkah Jurnalis Mengepresikan Dukungan Politik Dia Di Media Sosial Oh Ya Ketika Media Sosial Menjadi Salah Satu Medan Polarisasi Politik Jurnalis Pun Ikut Terseret Di Dalamnya Apakah Mengepres Mengepresisasikan Pandangan Politik Di Media Sosial Bisa Dibenarkan Bagi Jurnalis Wow Bisa Jadi Menahan Godaan Untuk Genit Ya Memamerkan Dukungan Politik Di Media Sosial Adalah Salah Satu Masalah Utama Jurnalis Jurnalis Hari Ini Ini 2018 Apalagi Di 2022 Ini Ya Mengepresasikan Dukungan Politik Di Media Sosial Adalah Biasa Bagi Politik Luas Bagi Publik Luas Namun Tidak Bagi Jurnalis Wow Sikap Partisan Sikap Partisan Jurnalis Di Media Sosial Akan Memperparah Ketidakpertahuan Publik Pada Media Yang Terbelah Oleh Polarisasi Politik Oh Seperti yang Saya katakan Tadi Sahabat Lukas TV Ya Ketika Media Atau Jurnalis Ini Berpolitik Mungkin Ya Seperti Catatan Dari Artikel Ini Dan Saya Juga Beranggapan Seperti Itu Publik Akan Mengurangi Keneutralan Kita Keneutralan Jurnalis Kita Media Kita Karena Kita Sudah Arah Ke sesuatu Arah Tertentu Ya Kita lanjut Bayangkan Apa yang ada Dalam benak Pembaca Pemirsa Ataupun Penonton Pendengar Jika Mengetahui Bahwa Produk Jurnalistik Yang mereka Nikmati Merupakan Hasil Tulisan Jurnalis Yang Amat Transparan Menampakkan Kecenderungan Dukungan Pada Seseorang Toko Politik Atau Kelompok Politik Tertentu Ah Ya Sahabat Lukas TV Ya Kita Beberapa Hari Ini Memanggil Anggota Dewan Ya Mungkin Dari Partai Golkar Ya Dari P3 Nanti Sore Kita Panggil Dari Partai PKS Partai Gadilan Sejahtera Namun Bentuk Ditatat Sahabat Lugas TV Lugas TV Mengundang Sesuai dengan Tahun ini Adalah Tahun berpolitik Kita bisa Baca Ya Makanya Kita Mau melihat Strategis Apa yang Mereka Punya Masalah Jurul Ataupun Itu Itu Hanya Trip Supaya Bisa Menarik Perhatian Ibaratnya P3 Seksi Kita Lihat Ada Toko Yang Sudah Masuk Menjadi Ketua DPC Pasti Tentunya Bahasa Seksi Begitu Juga Nanti Nanti Kita Tanya-tanya Langsung Ke beliau Ini Artinya Mudah-mudahan Sahabat Lugas TV Berapakan Saya katakan Silahkan Anda Mengkritik Kami Karena Anda Adalah Sahabat Kami Untuk Memajukan Lugas TV Ya Oke Kita lanjut Ya Sianya Ialah Yang terjadi Dewasa Ini Jurnalis Semakin Terbuka Untuk Berkicau Wah Mengenai Toko Politik Pilihan Di Atun Media Sosialnya Ada Yang Ada Pula Yang Sampai Membuat Tweet Berseri Di Twitter Tidak Sedikit Juga Yang Tak Canggung Mengunggah Foto Menampilkan Kebersamaannya Dengan Salah Satu Toko Politik Lengkap Dengan Keterangan Foto Yang Mencerminkan Dukungan Kepada Si Toko Ya Saya Mengamati Fenomena Ini Terekam Jelas Pada Momen Jelang Dan Saat Pemilihan Kepala Daerah Atau Pilkada Panasnya Panggung Politik Di Pilkada Salah Satu Kota Disibutkan Disini Di DKI DKI Dan Rata Pada Tahun 2016 Lalu Tidak Tau Pada Saat Itu Calon Petana Basuki Caya Purnama Alias Di Protes Atas Pernyataan Yang Dinilai Menyinggung Keyakinan Sebagai Kelompok Ya Itu Taktik Laya Oke Sahabat Lukas TV Poinnya Poinnya Yang Saya Sampaikan Bolehkah Jurnalis Masuk Berpolitik BWI Persatuan Wartawan Indonesia Memberikan Memperboleh Asal Namun Asal Namun Yang bersangkutan Tidak Bisa Menjadi Pengurus BWI Dan Keanggotanya Juga Tidak Hilat Dewan Pers Juga Begitu Dewan Pers Memintasi Wartawan Itu Ketika Masuk Berpolitik Sebenarnya Harus Keluar Ya Kan Supaya Netralnya Itu Dijaga Dan Ini Yang Yang ketiga Ini Adalah Dia Memberikan Fakta Yang Real Yang Di Lapangan Mungkin Kejadiannya Pada Masa Pilkada Di DKI Jakarta Ya Menunjukkan Bahwa Media Sudah Mulai Terbuka Ya kan Dan Di tahun 2022 Ini Ya Kita Tidak Pungkiri Katanya Tau Politik Kita Kita Sebagai Media Lugas TV Sekali Lagi Saya Mau Katakan Silahkan Anda Kritik Kami Ketiga Tapi Kami Masih Mencoba Bagaimana Mengangkat Isu Politik Yang ada Di Kota Celegon Yang Katanya Akan Menarik Ya Menarik Untuk 2024 Saat Ini Sudah Mulai Mulai Kendaraan Ataupun Setiap Partai Mencoba Untuk Merebut Suara Pemilih Melenial Ya Pemilih Muda Ya Target Mereka Masing-masing Semua Partai Demikian Selamat Jumpa Sahabat Dukas TV Pada Esok Hari Dengan Jam Yang Sama 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.